Kalau si pandemi adalah hewan, hewan apa menurut Ami dan Dito? Di pikiran gue itu enggak kayak hewan, itu sih lebih kayak serangga yang biasanya di rumah atau enggak di mana-mana lah. Halo Ami, halo Dito. Halo. Nah, hari ini kita mau main game. Main game ada, jadi ini kita kan ngomongin soal pandemi kan? Pengalaman di masa pandemi, tapi aku pengen ngobrolin si pandemi di mata kalian itu apa? Kita kan bermain analogi gitu. Jadi analogi kalau misalnya pandemi adalah apa, nah apa sih yang kebayang sama kalian? Jadi ada empat hal, nah kita satu-satu ya, kita mulai main. Siap? Siap, siap. Siap, siap. Oke. Oke, nah kalau si pandemi adalah hewan, hewan apa menurut Ami dan Dito? Mulai dari Dito deh. Saya enggak, di pikiran gue itu enggak kayak hewan, itu sih lebih kayak serangga yang biasanya di rumah atau enggak di mana-mana lah. Soalnya kayak ada kecoa, soalnya kan kayak pandemi itu waktu di akhir-akhir 2019, itu juga tiba-tiba banget kan ada ya. Karena kalau enggak salah waktu itu ada kasus yang perempuan makan kelelawar terus kayak tiba-tiba nyebar gitu virusnya. Kayak gitu aja yang diceritain. Nah itu kayak tiba-tiba banget sama kayak kecoa, di kecoa kan suka di rumah kayak tiba-tiba ada ya. Tiba-tiba nongol, tiba-tiba terbang. Iya, tiba-tiba nongolnya terbang terus kayak agak horror gitu. Iya, iya. Lagi kalau udah memang pertama kayak kalem gitu, pertama biasa-biasa aja, tiba-tiba terbang itu udah mulai. Pasti misalnya ada satu grup pasti langsung pada bubar gitu. Sama kayak coronavirus, ada yang batuk pasti langsung bubar. Jadi kalau buat Dito, satu kata tentang kalau pandemi adalah animal gitu ya, hewan apa dia adalah si kecoa gitu ya gitu ya. Oke, menarik. Bagaimana dengan Amimi? Dari tadi udah mikir sih, menurut gue tuh mirip apa sih, gue masih enggak terlalu tahu bahasa Indonesia, tapi cicadas yang kayak, sebenarnya agak-agak secara struktur itu memang mirip kecoa, tapi itu kan karena kayak, covid atau kayak the whole experience of pandemi itu, kan secara periodik kan. Jadi sama kayak cicadas tuh, dia kalau nggak salah muncul setiap 17 tahun. Dan itu walaupun kelihatannya nggak, apa namanya, nggak bahaya, tapi itu beneran bisa kemana-mana gitu. Dan itu juga kayak merusak, kayak ada ekosistem gini-gini-gini. Jadi menurut gue sih kayak gitu, cicadas. Soalnya yang kayak hampir sebelas-sebelas sama belalang gede gitu. Nih gue mesti cari tahu dulu, makanya gue sih binatang apa belum pernah denger nih gue. Iya, kayak mungkin kayak, mungkin kayak kelabang aja sih, kelihatannya kayak kelabang. Kalau misalnya itu lebih, itu jawaban yang susah, mungkin. But basically it's insect gitu ya, buat kalian tuh dua-duanya coronavirus itu adalah, kalau jadi animal, itu adalah serangga gitu. Karena, karena, apa namanya, berdampaknya kecil, tapi kayak, kan berbanyak gitu. Bisa nyembar, bisa nyembar. Sama virus kan juga nggak tahu, kayak nggak bisa diprediksi kayak tiba-tiba ada. Mungkin karena dia kayak, kesannya nggak berbahaya gitu ya, tapi ternyata dampaknya gede banget gitu. Bener sih, bener-bener. Serangga juga begitu, kalau jadi hama, bisa ngegagalin panen gitu kan. Bener-bener, bener-bener, menarik-menarik ya. Nah, sekarang yang kedua nih, kita tinggalkan serangga-serangga yang adalah COVID ini. Kalau si pandemi ini adalah, si coronavirus ini adalah lagu. Lagu apa? Oh, Ami dulu deh. Tadi, tadi soalnya gue udah nanya Dito duluan kan, sekarang Ami duluan boleh. Karena lagi ada banyak lagu nih, lagi ingat sekali. Ada satu lagu ini namanya Broken, dari Gorilas. Itu kayaknya emang udah dari suaranya sama dari liriknya tuh kan kayaknya sangat, ya emang melangkolic. Sangat, kayak apa sih, mournful. Ya, sangat sedih gitu lah. Dan mungkin agak-agak mirip dengan situasinya di pandemi, dimana kita dipaksa untuk dirumah gitu kan, selama setahun lebih kan. Jadi itu pasti akan berdampak, sangat berdampak secara mental kan. Mudah, sedih, dan merasa sendirian. Dan mungkin sama kayak lagunya. Jujurnya Broken. Lirik apa yang ngingetin banget ini situasinya? Mungkin chorus-nya sih agak-agak gampang, kayak lirik chorus-nya tuh kayak Broken, oh love. Kayak yang kayak our love, it's broken. Sama dengan mungkin love as in bisa relationship atau friendship. Antar teman antar sekolah kan itu kan langsung diham. Terputus gitu ya. Iya, langsung terputus gitu. Langsung terputus. Jadi sama seperti kayak lagunya. Oh. Kalau lagu udah banyak banget misalnya ya. Atau mungkin gak terlalu berkaitan dengan si coronavirus, tapi kayak your theme song gitu of the year tuh apa tuh? Itu bapak tuh. Or check your playlist. Yes. Yes. Ya kan, coba cek playlist lo masing-masing apa? Oh, handphone gue gak ada di sini. Kemarin, biasanya kan Spotify tuh ada yang kayak lagu yang paling sering lo dengerin gitu kan. Di akhir tahun suka ada tuh. Nah, apa tuh kalau Spotify. And the beer. Ada satu sih, waktu itu nering banget denger. Sampai sekarang masih sih, agak. Ini dari agak underrated artist. Namanya Noah Kahanda. Itu namanya lagunya Save Me. Kayak, rasanya memang seperti casualnya kayak Save Me. Jadi kayak, maksud dari theme song. Tahu aku itu kayak di coronavirus. Eh, selamatin gue itu. Dari pandemi ini agak ngebosenin gitu. Betul. Agak lonely. Atau ya, gitu-gitu aja sih. Ya, ya, ya. Ini ya. Dari judulnya aja langsung berasa ya gitu. Save Me. From anything. From the loneliness. Ya kan? From the virus itself. From the fear of the virus aja. Udah. Selamatin. Iya. Save Me. Menarik. Yang ketiga. Ya, kayak yang ketiga nih. Nah, sekarang kalau tadi udah ngomongin lagu. Sekarang ngomongin kalau pandemi adalah film. Film apa dia? Oke. Agak kronologis kayaknya katanya ya. Di awal coronavirus aku selalu kira tuh kayak coronavirus ini yang hampir mirip 11-12 sama ya. Kayak zombie virus gitu. Biohazard atau apa lagi. Kayak world policy. Ya, kayak world policy contohnya. Gue juga selalu ingetnya gitu sih. Di awal tuh seworld war sih, betul. Itu kayak serem di awal. Pertama kali tau itu pasti semuanya kayak serem. Kayak horror gitu. Ini virusnya ini ngepain aja sih ke diri kita. Apa kita bakal berubah jadi kayak orang zombie gitu atau enggak. Gigit orang attacking gitu. Yang pada emang enggak. Cuma memang cara nge-infect. Kayak cara enggak. Kayak ngedapatin virusnya itu atau enggak kayak menyebarkan virusnya itu agak gampang juga. Kayak zombie-zombie kan nanti ngejar terus ngemakan tiba-tiba orangnya jadi zombie kan. Kalau coronavirus ini kayak kita batuk, bersin, atau enggak cuci tangan terus megang apa-apa kan. Sentuh aja udah bisa nyebarin. Itu jadi kayak gampang banget kan. Sama aja kayak zombie. Jadi bisa aja orang megang-negang pintu yang belum di-steril gitu. Jadi bisa aja langsung kena ya. Apalagi waktu dia setelah ini kayak musap muka. Jadi ya itu. Serem gitu. Ami apa Ami? Ini film yang sebenarnya emang sama persis dengan masa pandemi ini. Atau kayak beritanya atau apa-apa namanya Contagion. Itu dari namanya aja udah jelas ya tentang apa. Dan emang ceritanya emang tentang oh jadi ada kayak istrinya karakter ini. Kayaknya baru pulang dari negara apa gitu lupa. Setelah sampai itu mulai sakit gitu kan. Dan suaminya langsung pasti khawatir kan. Ya yang lama-lama kemudian langsung menyebar. Walaupun gak separah kayak covid ini. Ya malah lebih parah daripada covid. Ceritanya sampai kayak ada yang pake hazmat suit. Ada yang ada baik kayak secara kayak fisik aja udah kayak ada baik total-totalannya. Kayak gitu sih. Itu dia. Kalaupun wakil ditampaknya memang ya. Iya. Dengan ekstrim yang lebih agak dramatisasi yang lebih tinggi gitu ya. Oke oke. Nah ini pertanyaan terakhir dari game kita. Yang terakhir adalah kalau si Pandemic adalah fictional character. Nah dia tuh siapa? Siapa dia? Lu tau ini gak sih yang villain yang ada di Avengers yang pertama itu? Avengers. Yang di film pertama yang apa sih? Oh. Yang Citaur. Iya itu. Gatau kenapa. Langsung. Walaupun mungkin gak se... Mungkin gak sama. Tapi gak tau kenapa. Jadi ada kayak... Ada villain ini. Namanya apa kayak kaum Citauri. Yang itu kan yang dikendali sama Loki. Iya itu gak tau kenapa. Gatau kenapa. Kayaknya mungkin karena emang... Emang berbaik banyak. Walaupun ini berdampak di New York aja. Tapi ya menyebar kemana-mana. Banyak terus nyerbu. Ada varian yang banyak. Akhirnya kan... Ya sama-sama kayak sekarang kan udah ada... Bener-bener. Udah ada banyak variannya gitu. Berbagai. Ini paling kan itu sih. Tapi mungkin gak terlalu. Sal-sal villain di Avengers ya. Udah keserikan nonton film maksudnya. Ini kayak bingung gitu. Jujur. Agak obvious sih kalau menjawab ini ya. DC comic pastinya. Yang paling terkenal-awal dan kayak... Yang awal-awal kita tahu. Yang kalau lapar suhu dari mana. Yang pasti langsung kepikirnya itu Batman. Gatau lah-awal. Oh... Iya, 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 iya. Kayak Batman gitu. Yang kepikiran. Yang kepikiran sih kayak Batman karena kelalawar mungkin. Padahal gak... Gue sendiri juga gak yakin kalau memang coronavirus itu karena kelalawar. Tapi karena newsnya gitu ya. Berita-beritanya itu selalu ke arah situ. Kelalawar. Orang akan kelalawar coronavirus udah. Jadi kayak langsung ke Batman aja kelalawar. Ya, adalah satu ras. Jadi yang satu referensinya adalah MCU gitu ya. Sisa edisi. Yang satu edisi ya. Boleh, boleh, boleh. Saling lengkapi ya. Nah, oke. Menarik banget dengerin perspektifnya Ami dan Dito gitu ya. Lo berdua ngomongin film. Menganalogikan film, menganalogikan lagu gitu, menganalogikan si binatang gitu. Menarik banget. Dan sangat beragam gitu perspektifnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.